Wal takum minkum ummatun yad'auna ilal khayri wa ya'amuruna bilma'rufi wa yanhauna anil munkaf Karena ada isu kalau mau dikeroyok dengan mau digerutuk atau mau digerut dengan orang Maka saya jaga dengan dikasih merek pundak saya YPID Yayasan Pendidikan Islam Jamaah Itu pundak saya ditulis dengan warna merah tulisan putih YPID Kayak gitu loh, waktu itu masih bujang, petuentang, petenteng gitu Maksudnya pakai kaos yang bertulisan Kalau sekarang ya kayak Senkom itu loh, Duitaf Didi gitu Nah gitu Jadi kemudian saya jaga di firma saya 4 orang Terus kemudian yang di jalan pasar paling sana itu 3 orang Kemudian disitu ya saya punya persiapan pasir tak campur dengan pasir tak campur dengan lombok Tak ulek sama lombok pasir Tak taruh pintu firma di belakang pintu Terus kemudian tak bikin bambu runcing waktu itu Ya kami 4 orang Ya kan 4 orang Jadi persiap kami Kalau nanti datang Saya bilang sama kau same, same Nanti kalau orang datang kamu sawul dengan turun dari mobil Kamu sawul dengan pasir itu yang pakai lombok itu Tapi kering kan, posisi kering Sawul dengan itu Nanti tak cocok dengan bambu runcing ini Ditu Wa ulaikahumul muslihun Terus kemudian Saya pelaku Saya pelaku Bukan saksi sejarah Tapi pelaku sejarah Saya yang jelas sekali ini Saya pertanggungjawabkan Siapa saja yang medebat berarti orang gak mangkul gak ngerti sejarahnya ya lanjut ya jadi jelas kan jadinya jamah terus yang buah kenapa kok seakhir gak gagal gagal yang dari buah yang jadi buah besaran yang dari daun besaran tadi kok gagal jadi begini gagalnya atau curesnya pada tahun 1968 itu ada pengajian ABRI iya pengajian ABRI pada waktu itu antara ABRI Angkatan Darat Angkatan Laut dengan KKO waktu itu ada cek dok ada perselisian supaya rukun bagaimana mengaji pengajian ABRI tapi gak boleh pakai baju dinas gak boleh pakai baju dinas pakai baju biasa pengajian nah pas pengajian itu terus ada isu bahwa jamah itu mau digerutuk dengan podok tebu hirang nah gitu sedangkan waktu itu saya sedang melihara ulat sutra tadi kata Pak Jurnasan mengatakan Jin engkau ulat sutra itu kamu bagi-bagikan kepada orang yang pulang dari ngaji nanti besok besok kalau udah selesai pengajian kamu bagi-bagikan bagi-bagi itu kasih bibitnya oh iya bah nah gitu begitu pengajian udah sehari semalam kebetulan karena ada isu kalau mau dikeroyok dengan mau digerutuk atau mau digerutuk dengan orang podok tebu hirang waktu itu maka saya jaga nah gitu jaga dengan dikasih merek pundak saya itu YPID Yayasan Pendidikan Islam Jamaah nah gitu nah itu saya pundak saya ditulisi dengan warna merah tulisan putih atau YPID kayak gitu loh waktu itu masih bujang petuentang petenteng gitu maksudnya pakai kaos yang bertulisan tidak tahu kalau sekarang kayak Senkom itu loh without jadi kemudian saya jaga di firma saya empat orang terus kemudian yang di jalan pasar paling sana itu tiga orang kemudian kemudian disitu ya saya punya persiapan pasir tak campur dengan pasir tak campur dengan lombok tak ulek sama lombok pasir tak taruh pintu firma di belakang pintu terus kemudian tak bikin bambu runcing waktu itu ya kami empat orang ya kan empat orang jadi persiap kami kalau nanti datang saya bilang sama kau sim sim nanti kalau orang datang kamu sawul dengan turun dari mobil kamu sawul dengan pasir itu yang pakai lombok itu tapi kering kan posisi kering sawul dengan itu nanti tak cocok dengan pembuncing ini ditunggu sampai jam 11 malam enggak juga datang mau akan gantian ini sholat gantian empat orang tujuh dengan yang di depan tadi terus kemudian besok paginya pak jalan gak mau jin orang-orang nanti mau pulang mana ular ulat sutra yang mau bagikan ah mati semua ulatnya kenapa orang-orang tadi merokok masuk ke ruangan saya masuk ke ruangan saya melihat ulat sutra itu dia masuk merokok jadi kena asap dia mati ayy curas curas jinjin maka tidak berhasil yang buah jarak tadi besaran tadi ulat sutra itu karena gak merokok padahal merokok udah udah di hati gak belum merokok waktu itu karena waktu itu kemampuan zamanan masih seperti itu gak boleh merokok diisitu gak boleh merokok masih ada yang tetap merokok sebagian gak semua yang merokok itu kan abri itu udah di kediri ini pak ini di kediri tahun 68 ke diri ini nah gitu jadi yang sudah berhasil buat jarak tadi lanjut gitu terus udah maka jadilah berkembang jamah terus akhirnya meninggal pada waktu meninggal pamanya Pak Juno Asan yang di Kertosono itu ya terus apa namanya kompleknya Kertosono itu di hibahkan kepada Pak Juno Asan hak pakai ya kan hak pakai terus maka kami pindah hari Kertosono tahun 67 68 kami udah Kertosono ya ke diri Kertosono Gading ke diri Kertosono Gading jadi perkembangannya jamah itu awalnya jadi ini jamah jadi muhajir jadi ini jamah jadi Pak Juno Asan memang kata demikian jadi 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 muhajir maka jadi jamah jadi kalau di Indonesia ya jadinya jamah ya tinggating itu berkembang kembang terus akhirnya menjadi kediri kediri terus akhirnya pondok itu apa namanya wali barokah itu dapat separuh terus pindah ke Kertosono terus berlanjut ya gitu jadi Kertosono bangun ya terus akhirnya kediri Kertosono Kertosono bangun jadi perkembangannya jamah itu seperti itulah Bapak Juno Asan membela itu dulu apa namanya dengan buah jarak tadi maka jadilah para mubalek itu gitu jadi karena apa karena ya memang pada waktu itu mencari uang itu sulit waktu itu terus kemudian maka kuatlah Pak Juno Asan ini sudah pindah Kertosono punya sawah terus akhirnya itu sudah punya kolam punya kolam pelihara ikan terus akhirnya apa namanya nanam padi disitulah maka terkenal Pak Juno Asan jadinya atau Sugiyye itu kayanya itu di Kertosono itu mulai kaya makan dengan nasi putih makan nasi beras tidak jagung lagi ada pun di Kediri mulai makan nasi bulgur itu mulai tahun 69 dan 70 69 70 sebelumnya sebelumnya di Gading itu masih ubi sama jagung tadi mungkin perlu dijelaskan bulgur itu apa bulgur 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 itu sebangsa beras tapi warna merah kalau menurut informasinya kalau di Amerika sana itu makanannya itu kan gandum itu makanan kuda masa itu itu bisa makan dengan itu dulu mulai tahun 69 70 di Indonesia diberikan orang makan manusia jadi jadinya mukwalek mukwalek selama ini dari dari jagung sama telok terus jama bulgur tadi gitu jadi jamaah masih itu semelahara waktu itu dapat pengisap satu aja guru bagaimana pegawai wah udah ramai ribut wah ini pegawai jadi jamaah guru jamaah tentara jamaah gitu dulu lanjut nah itu pak jadi ini jadinya jamaah jadi itu tadi pak ya kan jadi jelas bahwa apa namanya lima lima perkara itu jadi lima bab yaitu tadi di kertosono tadi jadi kalau ada orang mengatakan bahwa lima bab itu kata gak ada dalilnya dalil mangkul itu gak ada dalilnya ya suruh ketemu dengan saya saya sampaikan nanti tak ogro walta kun minkum umma yadjoon ila alkhair وyakmur un bil ma ruf wajan ha wajan il munkah wala ikahum kehamum mufli u u u u